Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abung di pusat tutorial desain gratis asas studio.org pada materi yang ke 9 kita mau berkenalan dengan action script 2 saya buka, new, dan disini saya membeli flash file action script 2 saya tekan ok pada dasarnya action script adalah sebuah perintah yang berada di dalam flash itu sendiri jadi disini kita bisa memerintahkan beberapa komponen untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan hanya memberikan kode-kode yang berupa action script. Oke disini saya mau membuat simple album foto, jadi bagaimana kita bisa memberikan button dan kita bisa mengatur button itu untuk preview atau mungkin neck photo atau semacamnya. Oke disini saya mau import file yang sebelumnya saya mau menyimpan foto album saya simpan dan disini langsung saya import to library dan saya ambil kelima-limanya dari 5 foto ke kita di flash dan disini ada yang sudah saya pilihkan untuk kasus ini dan saya tekan open dan dia akan berada di library kita bisa membuka window library disini sudah ada foto yang berjumlah 5 oke kita lanjutkan di frame 1 saya mau memberikan foto ini seperti ini dan saya memberikan di window properties saya melihat propertiesnya dan di atas saya mau memberikan 30 di Y saya masukkan mungkin 15 dan saya keluarkan lagi light lalu disini saya tinggal mengaktifkan nilai tengahnya oke seperti itu saya menuju ke frame 2 dan insert timeline oke frame lalu disini saya delete dan saya masukkan gambar 2 di properties saya memberikan disini 15 lalu di alignment nilai tengah di frame 3 sama insert timeline keyframe dan gambarnya saya hapus saya masukkan gambar 3 dan di properties saya memberikan 15 nilai tengah lalu insert timeline keyframe di frame 4 dan saya memasukkan gambar 4 sebelumnya saya hilangkan dan masukkan gambar 4 lalu di properties nilainya 15 nilai tengah lalu masuk ke frame 5 kita kasih keyframe lagi dan saya hilangkan masukkan gambar 5 di properties ganti 15 nilai tengah oke seperti itu dan jika saya ini saya menutup disini saya sudah mempunyai beberapa foto yang sudah aktif jika kursornya saya gerakan semacam ini disini saya mau menemukan layer ini foto dan saya memberikan satu layer lagi expand lalu saya memberikan satu layer lagi dan disini saya memberikan button oke cukup dan kita aktif di button untuk sementara ini lalu saya memberikan disini kita ambil polystar tool dan di properties dan di properties kita masuk ke option dan disini saya masukkan nilai 3 karena saya mau membuat segitiga disini saya tekan ok dan disini saya mau membuat segitiga semacam ini untuk membuatnya horizontal anda tekan shift oke seperti itu saya membuat agak besar mungkin segini oke saya lepas dan disini saya mau mengganti warna saya klik satu kali dan disini saya memberikan warna mungkin seperti ini selanjutnya saya mau menaruhnya tepat di mungkin saya atur di sebelah sini oke lalu saya masuk ke modifi convert to symbol dan saya jadikan movie clip disini saya tulisi preview preview mc oke seperti itu saya tekan ok dan saya disini mau masuk ke edit copy edit lagi paste in place dan disini saya mau mengaktifkan free transform oke saya pindah semacam ini dan saya aktifkan yang satu saya melihat width nya 45 dan disini saya ganti ke 45 saya mempunyai sama persis dengan yang tadi terus saya arahkan ke kanan saya masuk ke selection tool sekarang saya sudah mempunyai dua button ini yang berupa movie clip lalu di sebelah kanan karena ini namanya masih tetap sama dengan yang belah sini disini saya mau memberikan saya masuk lagi di modifi simbol duplikat simbol dan saya ganti menjadi neck neck mc oke seperti itu saya tekan ok dan disini saya mau memberikan instant name fungsinya adalah saat kita memerintahkan ini yang kita perintah adalah nama ini sebenarnya jadi kita harus menghapal membuat nama dan kita hapalkan sendiri oke saya juduli neck lalu saya aktifkan di preview mc dan saya memberikan instant name brief oke seperti itu dan saya tutup properties demikian juga dengan library saat kita tes movie disini akan langsung seperti ini karena apa movie kita terus diputar dari frame 1 sampai frame 5 dan terus menerus oke saya matikan dan saya masuk di action disini saya buka window action anda bisa tekan F9 untuk mengeluarkan action panel dan disini sudah ada action yang keluar dan yang pertama saat kita control tes movie maka flash kita akan seperti ini saya butuh satu perintah untuk men-stop stop kurung buka kurung tutup titik koma setelah saya memberi ini jika saya tes movie dia akan berhenti pada frame 1 selanjutnya saya mau memerintahkan di net disini saya mau memberikan perintah bahwa saat itu ditekan dia akan bergerak ke frame selanjutnya jadi saya hanya masuk di action saya aktifkan frame 1 dan saya memberikan perintah bahwa seperti ini logikanya net dot disini kita harus memberikan perintah seperti apa jadi net itu saat apa disini saya memberikan dot on release release itu saat klik dilepas mouse klik kiri dilepas net dot on release sama dengan jadi saat kita melepaskan oke saya ganti namanya ini sepertinya nanti hasilnya akan beda saya masuk di properties lagi dan menambahkan mungkin net btn disini prep btn oke seperti itu saya tutup lagi dan saya kembali ke frame action dan disini saya tambahkan btn b nya huruf besar lalu kita lanjutkan disini saya ketikan function seperti itu dan beri kurung buka kurung tutup lalu tanda kurung semacam ini kalau bahasa matematikanya kurung kurawal dan saya tekan enter lalu saya beri kurung kurawal penutup kurung seperti itu saya kembali ke tengah dan disini saya memberi perintah net frame kurung semacam ini titik koma saya hanya butuh script semacam ini untuk memerintahkan si net button untuk melakukan pergerakan ke frame berikutnya saya tes movie sekarang oke disini langsung g3 yang paling kanan akan sudah aktif dan saat saya mengklik dia langsung bergerak ke frame berikutnya saat frame itu berada di frame 5 dia akan mati dan tidak akan melanjutkan karena disini hanya ada frame 5 jika saya mau membalik disini belum ada perintah oke saya tutup lalu di brave button itu sama saya memberikan enter dan saya masukkan brave btn titik on lagi release lagi oke seperti itu yang jelas warnanya harus hijau kalau tidak hijau berarti ada huruf yang kurang saya berikan sama dengan dan memberikan function kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka enter kurung kurawal tutup dan saya memberi ke sini dan saya perintahkan brave prime harus hijau kalau hijau tidak hijau berarti salah saya berikan kurung buka kurung tutup titik koma dalam simple album foto kita hanya butuh semacam ini scriptnya dan Anda bisa mempelajari mungkin bisa mencoba banyak script yang sudah disiapkan flash disini oke kita buka satu-satu banyak sekali dan ini kita bisa mencobanya satu-satu untuk yang jelas cara kerjanya hanya seperti itu kita butuh logika kita mau apa dan kita butuh apa disini setiap perintah ada panduannya sendiri dan mungkin logika simple seperti ini pada saat pembuatan album foto jadi kita disini hanya perlu berpikir next button itu perintahnya itu saat apa on release jadi saat klik dilepas setelah klik dilepas itu dia mau kemana dia mau apa disini ada perintah next frame setelah klik dilepas dia pergi ke frame berikutnya dan disini sama prep button oke sekian tutorial tentang pengenalan action script dan masih banyak sebenarnya contoh kasus penggunaan tentang action script dan anda bisa mencari mungkin panduan-panduan lain mungkin dibuku untuk meningkatkan pemahaman tentang action script dari flash sehingga anda bisa membuat kasus-kasus dari flash anda membuat file flash dengan kasus yang cukup rumit sekian dan kita jumpa lagi di tutorial yang terakhir di bagai dasar ini yaitu bagaimana kita mengexport file bagaimana cara menyimpan file flash terakhir terakhir